Hai bang, teman ini teh Mengagetkan, Mawar Afi dilaporkan ke polisi usai ungkap perselingkuhan Steno Ricardo, anak-anak menangis Mengagetkan, Mawar Afi dilaporkan ke polisi usai ungkap perselingkuhan Steno Ricardo, anak-anak menangis Drama perceraian Mawar Afi dan Steno Ricardo semakin melebar Mawar dilaporkan ke polisi oleh tim kuasa hukum Steno yakni, Marganda H. Tagalung dan M. Reza Fahriadi ke Polres Metro Depok terkait dugaan pencemaran nama baik Laporan itu dibuat setelah adanya pengakuan Mawar yang mengaku dipaksa dan diancam oleh Steno dan tim kuasa hukumnya untuk menandatangani isi pernyataan perceraian Dalam surat itu, Mawar disebut berselingkuh dengan pria lain dan sering meninggalkan rumah Surat itu rupanya menjadi bumerang bagi Mawar setelah mengungkapkan hubungan terlarang Steno dan pengasuh anaknya bernama Susi Steno dan Susi resmi menikah pada tanggal 21 Februari tahun 2022 Merasa nama baiknya dicemarkan, tim kuasa hukum Steno melaporkan Mawar ke polisi Mengingat perkembangan terakhir, di mana Mawar tidak kunjung mengoreksi pernyataannya dan menimbang pula opini publik yang terus berkembang Pada akhirnya kami memutuskan untuk melaporkan Mawar ke pihak kepolisian Kata Ganda, Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022 Marganda menegaskan, laporannya tidak ada hubungannya dengan Steno Laporan dengan nomor LPB 495-2-2022 SPKT Polres Metro Depok, Polda Metro Jaya itu murni dia lakukan atas inisiatif pribadi Perlu dicatat bahwa tindakan pelaporan ini kami lakukan murni atas nama kami sendiri Bukan mewakili klien kami Steno Ricardo Kami tidak memiliki kepentingan sama sekali untuk ikut campur dalam urusan rumah tangganya dengan-dengan Steno Ricardo Keterlibatan kami dalam perkara ini murni hanya sebagai advokat pihak Steno Ricardo, jelasnya Laporan polisi ini dianggap ganda sebagai upaya menjaga nama baiknya sebagai pengacara Dia pun menyayangkan ucapan Mawar yang justru menyeret pihak lain dalam permasalahan rumah tangganya dengan Steno Kami sangat menyayangkan sikap Mawar yang dalam pernyataan-pernyataannya kerap mengait-ngaitkan tuduhannya dengan kami Pada akhirnya kami tidak punya pilihan lain selain menjalankan upaya hukum untuk menjaga nama baik dan kehormatan profesi kami Biarlah proses hukum berjalan dan bukti-bukti berbicara, tutup ganda Konflik rumah tangga antara Mawar Afi, Akademi Fantasi Indosiar, dan mantan suaminya, Steno Ricardo, berbuntut panjang Terkini, artis jebolan ajang pencarian bakat di salah stasiun televisi swasta itu dilaporkan oleh mantan suaminya ke polisi Steno merasa nama baiknya telah dicemarkan sang mantan istri Di konfirmasi hal tersebut, kasat reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut Iya, itu, kasus dugaan pencemaran nama baik, baru kemarin ia laporannya Kata Yogen pada wartawan di Polres Metro Depok, Pancoran Mas, Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022 Namun demikian, Yogen mengatakan dirinya masih belum bisa berkomentar banyak ihwal laporan tersebut Laporannya baru kami terima kemarin, jadi kami pelajari dulu Yang jelas dugaan pencemaran nama baik ya, jelasnya Untuk informasi, kandasnya batera rumah tangga antara Mawar dan Steno disebut-sebut karena adanya kehadiran orang ketiga Steno disebut-sebut kepincut dengan babysitternya kala masih menjalani batera rumah tangga bersama Mawar Afi Hal tersebut dituangkan oleh Mawar melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu Dan menyedot perhatian publik hingga menjadi viral di media sosial Seperti diketahui, Mawar Afi dan mantan suaminya tengah hangat menjadi perbincangan publik lantaran isu perselingkuhan dengan babysitter Mereka berperang di media sosial tentang narasi perselingkuhan tersebut Melalui akun Instagram pribadinya, Mawar Afi membongkar perselingkuhan suami dengan babysitter anak-anaknya yang diketahui bernama Susi Sadar unggahannya bikin heboh, Mawar Afi akhirnya buka suara Penyanyi jebolan Afi ini berterima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan Mawar sendiri tampaknya masih sok dengan hancurnya rumah tangga dengan Steno Ricardo karena kehadiran orang ketiga Melalui tulisannya tersebut, Mawar Afi menegaskan kalau dirinya masih belum bisa mencerna dengan logika Kendati demikian, ia mengaku sudah ikhlas dengan apa yang terjadi para rumah tangganya Namun Mawar Afi sadar kalau masih ada ketiga anaknya yang membutuhkan ayah Anak-anak Mawar Afi mulai menanyakan kabar ayah mereka Sayang, ternyata Steno Ricardo justru tak bisa dihubungi Selamat pagi wah, semakin rame yah terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang mention dan text saya Jujur sampai saat ini saya masih belum bisa benar-benar mencerna dengan logika Akan tetapi apabila ditanya saya ikhlas Insya Allah untuk si pribadi si betul-betul ikhlas Tetapi yang harus diingat adalah ada hak tiga anak si mengetahui kabar bapaknya Sudah lebih dokter 24 jam, anak-anaknya tidak dapat menghubungi didinya Mawar Afi juga meminta maaf kepada rekan-rekan media lantaran ia belum bisa memberikan pernyataan secara langsung Penyanyi berusia 36 tahun ini masih ingin fokus menikmati waktu bersama ketiga buah hatinya Hal ini lantaran Mawar Afi tak ingin kondisi psikis anak-anaknya terganggu Baginya, yang paling penting sekarang adalah mental ketiga buah hatinya Tak hanya itu, Mawar Afi juga terkejut mendengar kabar terbaru mengenai sang mantan suami Ternyata ia baru mengetahui kalau Steno Ricardo sudah menikahi babysitter yang diduga menjadi selingkuhannya tersebut Bahkan Mawar Afi juga belum mendapatkan penjelasan langsung dari sang mantan suami Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman media atas perhatiannya Akan tetapi si memohon maaf saat ini saya belum bisa dan belum siap untuk memberikan statement apapun Dikarenakan saya ingin fokus quality time bersama anak-anak, bahagianya kondisi psikisnya, itu yang jadi concern utama saya sekarang Saya sendiri sepertinya adalah orang yang terakhir mengetahui pernikahan TSB, betul-betul last minute Saya belum dapat konfirmasi dokter yang bersangkutan, has still unreachable Menghadapi kenyataan yang begitu berat, Mawar Afi hanya meminta doa dari semua orang agar diberikan kesehatan Ia juga minta didoakan agar tetap bahagia dan diberi limpahan rezeki yang bisa menjadi berkah untuknya Mencoba untuk Legowo, Mawar Afi ikhlas mantan suami kini menikah dengan wanita yang pernah menjadi babysitter anak-anaknya Mawar Afi sendiri memanggil wanita tersebut dengan sebutan TTUC Ibu tiga anak ini juga mendoakan semoga rumah tangga sang mantan suami dan istri barunya bisa menjadi berkah untuk keduanya Saya meminta keikhlasan doa dari semua om, tante dan kakak-kakak online Agar anak-anak si, juga saya diberikan kesehatan yang baik, rejeki yang berkah dan bahagia lahir batin Apa yang terjadi kadar uloh, dari lubuk hati si yang terdalam Saya menitipkan ayah anak-anak si kepada TTUC, semoga rumah tangganya menjadi pintu berkat untuk kehidupan mereka ke depannya Amin, dukungan dan doa dari para netizen pun memenuhi kolom komentar postingan tersebut Tak hanya itu, para rekan Afi juga memberikan doa dan semangatnya untuk Mawar Afi Setelah ramai diperbincangkan, mantan suami Mawar Afi, Steno Ricardo akhirnya buka suara Melalui Instagram pribadinya at Steno Ricardo, dia menuliskan alasannya bercerai dengan Mawar Afi hingga akhirnya menikah lagi Sosok Steno Ricardo jadi sorotan karena disebut menikahi mantan babysitter anaknya hanya satu bulan setelah resmi bercerai dengan Mawar Afi Karenanya muncul dugaan bahwa Steno Ricardo sudah berselingkuh dengan mantan pengasuh anaknya itu hingga jadi sasaran kemarahan netizen Melalui postingan di Instagramnya, Steno Ricardo menjelaskan dari sudut pandangnya dengan tulisan yang berjudul pengakuan dari saya Alasan bercerai dengan Mawar Afi Steno Ricardo menjelaskan alasannya bercerai dengan jebolan ajang pencarian bakat itu Kata dia, hubungan dengan Mawar Afi memang sudah tak harmonis sejak beberapa tahun terakhir Beberapa tahun terakhir memang hubungan kami tidak baik, saya tidak menyalahkan sepenuhnya mantan istri saya atas ini Dia sering bilang hidepenya tidak bahagia dengan saya Namanya perceraian pasti kedua belah pihak punya kesalahan, tulis Steno Ricardo Namun, Steno Ricardo tak mau membeberkan apa kesalahan dari dia dan Mawar Afi kepada halayak umum Apapun kesalahannya, baik dari mantan istri maupun saya, sebagai mantan suami saya tidak mau membukanya di sini Karena saya anggap hal itu sudah selesai dan lewat Sudah pernah dicoba untuk rujuk tapi mantan istri saya tetap minta cerai, tutur Steno Ricardo Proses cerai, Steno Ricardo kemudian menceritakan proses perceraiannya dengan Mawar Afi yang dimulai ketika dia mengucap talak pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 Dia menyebut alasannya karena Mawar Afi yang sudah berulang kali meminta untuk cerai Kami sudah mencoba mempertahankan pernikahan kami tapi memang tidak ada titik temu Proses cerai menggunakan Lawyer, karena saya tahu proses ini akan menyakitkan jika tanpa Lawyer, kata Steno Ricardo Diungkapkan Steno Ricardo, keberadaan kuasa hukum di perceraiannya sebenarnya bukan hanya untuknya saja, melainkan untuk kedua belah pihak Semua materi sudah diketahui dan atas persetujuan mantan istri saya juga prosesnya, tuturnya Kesepakatan bersama, Steno Ricardo menuliskan, perceraian itu merupakan kesepakatan bersama dengan Mawar Afi Termasuk soal urusan hak asu anak, kami merevisi sampai lebih dari 5 kali surat kesepakatan hak asu bersama Tujuannya agar anak-anak kami bisa bertumbuh bersama kedua orang tua kandungnya Kesepakatan tersebut kami tanda tangani tanpa paksaan dan mantan istri saya juga mengetahui proses revisi tersebut Bahkan saya pernah menawarkan kontak Lawyer saya apabila dia mau bertanya langsung, tapi dia menolak, beber Steno Ricardo Alasan menikah lagi, dalam pengakuannya itu, Steno juga menuliskan alasannya menikah lagi dengan mantan babysitter anaknya Steno menyebut dirinya butuh sosok istri yang patuh kepadanya dan dekat dengan anak-anaknya Saya butuh sosok istri yang bisa patuh kepada suaminya dan dekat dengan anak-anak saya Karena dalam kesepakatan bersama bahwa anak-anak di bawah atap saya tapi tidak ada batasan waktu untuk kedua belah pihak untuk ketemu anak-anak Lebih mudah untuk saya berpasangan dengan orang yang sudah kenal dekat anak-anak saya, tulis Steno Ricardo Mawar Afi bertanya-tanya, apa tolak ukur seorang istri penurut, seperti halnya yang diungkap Steno Ricardo Mawar heran, bagaimana bisa Steno tahu jika istrinya yang sekarang, yaitu ex babysitternya yang bernama Susi adalah istri yang nurut suami Kata Mawar, jika penilaiannya saat masih diberi gaji, pantas saja nurut Namun, ini tidak berlaku untuk Mawar Kata Mawar, ex babysitternya itu malah suka memasang wajah masam Kalau ngukurnya waktu masih digaji, ya ya nurut Sama masnya nurut, kalau sama saya mas suka pasang muka asem, tulis Mawar seperti dilihat Indozon, Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022 Mawar kemudian menyinggung momen saat anaknya buang air besar, bab, dan kotorannya berserakan, padahal babysitternya mengaku sudah membersihkannya Ingat gak waktu kiwa pop terus popnya beleber sampai ke depan padahal katanya udah dicep asteriskin Saya marah, gak loh, saya yang bersihin sendiri, Mawar menambahkan Jadi balik lagi, PDKT udah berapa lama yakin banget nurut, sambungnya Menurut Mawar, pernikahannya tidak mungkin bertahan sampai 9 tahun Ini menurut Mawar bukan waktu yang sebentar 9 tahun bukan waktu sebentar loh Kalau gak nurut mungkin usia pernikahan kita 9 bulan aja, 9 hari kalik Mawar melanjutkan pakai emoji mengejek Sekarang, pernikahannya di-klari Ini menurut ke dalam waktu Inyikahannya di-klari Kau mau ditengah Bayang Indonesia Selamat menikmati Bayang Indonesia Bayang Indonesia Bayang Indonesia Bayang Indonesia Bayang Indonesia Terima kasih.